Kementerian Kesehatan merilis hasil capaian vaksinasi COVID-19 se-Indonesia. Dalam rilis tersebut, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah dengan capaian vaksinasi terendah. Menespons rilis tersebut, Gubernur Kalimantan Barat menyatakan terjadi kesalahpahaman perhitungan. Sebab, capaian vaksinasi yang dilakukan telah sesuai dengan kiriman vaksin dari Kementerian Kesehatan. Sejak program vaksinasi digalakan, Kementerian Kesehatan hanya mengirim 17 ribu lebih dosis vaksin COVID-19. Sedangkan, capaian vaksinasi di Kalimantan Barat saat ini sudah mencapai 17 ribu dosis vaksin. Sutarmiji meyakini, jika kiriman vaksin lebih besar, maka capaian vaksinasi di Kalbar pasti tinggi. Wajar aja, karena vaksinnya banyak dikirim di sana. Nah, daerah yang dikirim kebutuhan yang dikirim cuma 17 persen. Nah, yang sudah disuntikkan 16 persen. Nah, kinerja kita bagus ya, 90 persen lebih ya. Itu harusnya. Nah, lucunya sudah kirim kita baru 17 persen. Yang lainnya sudah 60, 60, 105 persen. Sudah 20 persen, 30 persen. Nah, kalau di-ranking pasti di mana lah. Kecuali ya, ini dirim kita sudah 30 persen. Ini kebutuhan. Tapi capaian baru 16 persen. Boleh, salah.